Pemisah, Freddy Pratama ini diketahui lahir di Banjarmasin 15 Juni 1985. Ini adalah data sementara yang diketahui. Nama samarannya adalah Maming, kemudian The Secret, Casanova, Airbag, dan juga Mojo Pahit. Banyak nama samarannya. Jaringan narkoba Freddy adalah sindiket terbesar di Indonesia. Terungkapnya sosok Freddy Pratama ketika polisi menerima banyak laporan. Ada 408 laporan kasus narkoba sepanjang tahun sampai di 2023 yang terafiliasi dengan jaringan Freddy. Baik, kita akan buka datanya. Freddy meluaskan wilayah jajahannya sampai ke Malaysia. Dan polisi juga sudah menerbitkan red notice terhadap Freddy, Ferdy maksud kami, sejak Juni 2023 setelah 9 tahun menjadi buron sejak 2014. Freddy Pratama ini adalah menantu dari kartel narkotika di Thailand dan di kawasan segitiga emas atau Golden Triangle. Sebutan untuk daerah Myanmar, utara Laos, kemudian juga utara Thailand. Polisi ini sempat mendeteksi keberadaan di Thailand, apalagi istrinya adalah warga negara Thailand. Jadi akan terus berkoordinasi dengan polisi di sana untuk terus mengejar Freddy ini. Aset yang disita polisi tembus di angka 10 triliun rupiah. Nah, sejauh ini, pemirsa, polisi menangkap lebih dari 884 tersangka terkait jaringan Freddy Pratama. Kabar es krim Polri Komjen Wayu Widada mengatakan jaringan narkoba Freddy ini sudah sangat rapi, termasuk cara mereka berkomunikasi melalui aplikasi. Tertutup, struktur jaringan yang digambarkan polisi, ilustrasinya seperti ini, pemirsa, bahwa yang pertama adalah Muhammad Rivaldo Miliandri G. Silondai alias Kif. Kemudian juga ada sosok berinisial WJ. Perannya adalah operator pengendali untuk wilayah timur Indonesia. Nah, di sini juga termasuk untuk trafik jual-beli di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kita lanjutkan untuk struktur jaringan narkoba Freddy Pratama, bahwa kemudian ada nama Adelia Putri Salma dan suaminya David. Adelia ini dikenal sebagai selebgram. Dia bahkan sempat ada julukan pemirsa Ratu Narkoba Palembang. Nah, peran Adelia adalah menampung hasil kejahatan narkoba yang dilakukan suaminya David. Pasangan suami istri ini punya peran untuk mengawasi peredaran sabu-sabu dan ekstasi untuk wilayah barat dan timur. Peran mereka juga ditambah. Mereka ini spesialisasinya membuat identitas palsu, misalnya adalah untuk bikin KTP palsu. Nama lain yang juga masuk dalam struktur narkoba Freddy adalah AKP Andri Gustami. Dia ini mantan kasat narkoba Lampung Selatan. Tugasnya memastikan kelancaran pengiriman narkoba yang lewat pelabuhan Bakauni. Jadi semua strukturnya ini punya peran masing-masing. dan segera.